Tim pelatih Timnas Indonesia U23 akan mencoret 3 hingga 4 pemain jelang pemusatan latihan tahap ketiga. Rencananya akan ada 24 pemain yang dipanggil mengikuti pemusatan latihan tersebut. Pelatih Aji Santoso mengungkapkan para pemain yang dicoret dianggap gagal bersaing dan beradaptasi dengan skema dari tim pelatih. Untuk mengisi komposisi pemain Aji Santoso pun masih melakukan pemantauan pemain di kompetisi Liga Super Indonesia dan divisi utama. Timnas U23 tengah bersiap menghadapi Asian Games di Incheon, Korea Selatan September mendatang. Sebelum event tersebut, badan tim nasional menjatuhkan Timnas U23 untuk melakukan pemusatan latihan di Eropa. Juli mendatang.